Intro Halo homies, apa kabarnya nih? Ketemu lagi di Home Sweet Home Di minggu pagi ini, aku Ilham dan Glenda Akan ajak homies datengin rumah-rumah kece dan tempat estetik pastinya Dan gak ketinggalan juga nih, akan ada tips menarik seputar rumah Dan bakal ada giveaway loh untuk hari ini Untuk tahu lebih lanjut, cek Instagram kita di at home sweet home underscore trans tv Hai homies Balik lagi bersama aku Ilham dan aku Glenda Nah kita ini sekarang lagi mau host tour rumah yang ada di samping kita nih Yang namanya apa tadi? Ketika di jalan Oh ya ampun, bener-bener rasanya di jalan sih Ini jalan banget ya Homies, kalau dilihat dari fasad rumahnya, unik banget ya Perpaduan batu bata, batu alang, serta roster yang dipasang di sisi tembok atasnya Dan juga perhatiin deh homies susunan batunya ya Susunan batunya tuh gak kayak biasa Cuman kayak gini kan disusun rata ya Dan ini agak sedikit diserong sedikit ya Jadi menimbulkan efek 3D seperti ini homies Unik banget sih Dan juga nih pake batu alam ya Jadi kayak rasa banget unsur kayak Tropicalnya Tropicalnya bener Dan ada batu-batu kayak gini nih batu alam Kita langsung masuk aja kali ya Kita langsung aja yuk Ayo homies Ikutin kita terus ya Wow homies Pintu masuk yang digunakan dibuat tak akan besar ya Dengan kisi-kisi pintu yang selebar ini Padahal pintunya gak sebesar gitu loh homies Ini pintunya emang segede ini ya Ehm kayaknya ini ada kamuflaser sedikit gitu loh Karena kayaknya kalau tusuknya Pendelnya disini ya Iya disini Kayaknya pake kayunya tuh finir loh Oh iya Kita masuk ke dalam kali ya Ayo homies Halo Selahkan masuk-masuk-masuk misi ya Homies Masuk-masuk kita langsung disambut dengan ruang keluarga Dan juga terlihat langsung kolam renangnya Konsep open plain spacenya Berasa beneran ya homies Ruang keluarga dibuat menyatu dengan ruang makan Dapur Dan juga kolam renangnya nih homies Ini sih kalau tumpul keluarga pasti seru banget ya Ini ada kolam renang Area sini Ya gak sih Dan ini emang sengaja yang gak mau dibuat taman bagian belakang rumahnya Iya Ya dulunya sih taman ini kan aku renovasi gitu ya Dulu ya taman terus akhirnya karena anak-anak pengen pake pool gitu Jadi yaudah bikin aja apa ya mini pool ya kecil aja gitu Tadi pintunya sih aku susah pok gitu loh Pintunya emang segede gini atau gimana nih Iya Ternyata emang dibuat besar seperti ini dan Ternyata kamuflase juga ya Sebenernya ya Jadi kayak kesannya tuh besar banget Tadahal pintunya tuh cuma segini homies Dan aku perhatiin tadi ya Ini dua arah ya pintunya ya Iya Iya Kok juga mungkin ya di rumah ya Biasa kan itu cuma satu arah aja ya Ini bisa kayak dibuka dari dalam dan dibuka dari luar ya kak ya Di rumah makannya terdapat aksen baru Yaitu rotan Kursi makannya menggunakan rotan Pemilihan kursi rotan ini juga masih senada dengan warna ruangan di lantai satu ini homies Kita bisa lihat nih Dia aplikasiin juga di lampunya nih homies Di lampu gantengnya homies Setuhan hitamnya dan masih masuk ya sama interiornya ya Dan di bagian belakang sini Ada piano Ada piano Mungkin emang usung aja ya Dekat taruh dekat meja makan Mungkin saat lagi main piano tinggal di geser kayak gini ya Kayak gini Kamu bisa main piano Oh gak bisa gak bisa Cuma actionnya aja gitu homies ya Tapi emang penataannya ya Kita perhatiin Disini jadinya tempat sudut yang estetik banget Ya deh Karena ini open plan space ya homies Kita bisa langsung ke Ke dapur Ke dapur Area favorit aku Ini untuk penyajian juga enak ya Bisa kayak lagi nongkrong Lihatin anak lagi berenang gitu ya Wah homies Ternyata di dapurnya ini Ada bagian yang terbuka Dan bisa langsung lihat ke kolam renang loh Kalau homies punya dapur kayak gini Dijamin deh Gak akan ada aroma tidak sedap sih Karena di lantai satu ini Bener-bener terbuka loh Jadi Sirkulasi udaranya juga lancar Kenapa? Ternyata di siling Berarti ya lantai satunya Tapi kita belum masuk ke kamarnya Iya Coba kita masuk ke kamar yuk Kita masuk ke kamar yuk Ayo Halo Kak Cariin aja di sini kalian dari tadi Iya Cariin tadi kemana Ini tetep aja ya Wah ini dia ini kamarnya homies Walaupun simple ya Kita lihat ya pemilihannya Warnanya ini kayak lemarinya Warna putih Dan emang sengaja ya Warna tonenya dipilih disini Lebih banyak warna unsur putihnya ya Kak Kak kita boleh pamit ya Boleh Ceter aja ya Ceter aja ya Oke deh Ijin dulu ya Kak ya Makasih ya homies Oke homies Kita langsung aja ke atas Wow homies Tangga menuju lantai duanya Dibuat langsung di samping kolom renang Cantik banget ya homies Di lantai dua terdapat playroom Yang cukup luas nih homies Bisa jadi inspirasi nih Untuk homies di rumah Ada space untuk main dengan anak ya Jadi emang space-nya juga cukup gede Ada mejanya juga Ada rak Dan juga perhatiin homies Ini bukaan kacanya Jendelanya gede banget ya Jadi emang cahayanya tuh masuk Kalau siang hari seperti ini Jadi gak ada pakai lampu loh Dari tadi disini Karena emang Dari tadi kayak jendelanya gede-gede banget ya Dari sudut sini Dari sudut sini Jadi memanfaatkan cahaya matahari ya Aku jadi penasaran gak sih sama kamar anaknya Oh iya kita belum ke kamar anaknya Kita belum ke kamar anak Kamar anak Mari homies Kita lihat kamar anaknya Pas masuk ke kamar anak Rasanya nyaman banget Dengan penataan tempat hidup Yang ditaruh di bawah Adanya kermin besar Serta meja untuk baca atau belajar homies Kalau pembikin gak keluar kamar nih Ini bisa jadi meja belajar Iya Anaknya kan sekarang lagi Anak-anaknya Dari WFH gitu gak sih Dan juga biasanya mungkin ya Kalau misalnya hari-hari dulu kan Mungkin ada guru bimpen Lebih gampang juga sih Ngajarin kalau disini Bener gak sih Lucu sih Lucu sih kamarnya ya Terus kita udah keliling-keliling nih Dari depan Kamar anak Dan kita tadi aku perhatiin Ada yang cute banget Oh iya homies Tadi aku ngeliat di depan Ada bapun yang gede banget Pernah salam ya kayak apa Ayo kita langsung salam Kisi kaca di balkonnya Dibuat sama seperti pintu Di lantai satu loh homies Ada repetisi kisi-kisi kayunya Lagi disini Cantik banget ya homies Wuuu Gede banget ya Banget nih homies Tapi aku bisa perhatiin ya Ini sengaja gak sih Dibuat segede ini Gak dikasih apa-apa Kenapa tuh Karena anaknya tuh ada tiga Dan mereka butuh space Buat main sepeda Oh iya Tadi ada di playroom tadi ya Banyak banget sepeda Dan juga ini space-nya cocok banget nih Kalau misalnya untuk main-main di sore hari Pagi hari Karena space-nya gede Dan juga untuk olahraga pagi Ini cocok Dimana homies Rumah ketika di jalan Sangat menginspirasi sekali Bukan Mulai dari fasadnya yang tropical Masuk disambut dengan pintu kayu Dengan konsep open-plain space-nya Ruang keluarganya Ruang makan yang memiliki aksen rotan Dapur terbuka yang estetik Kolam renang Kamar utama yang cozy Naik ke lantai dua Dengan playroom yang luas Kamar anak yang kekinian Sampai balkoni yang luas sekali Bisa dijadikan tempat anak Bermain sepeda juga Oke homies Jangan kemana-mana ya Karena aku dan Nilham Masih akan terus memberikan inspirasi Dan tips menarik Tetap di Home Sweet Home Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!